Setelah 21 bulan, anggota keluarga Kau Cheseng akhirnya bertemu dengannya di penjara. Kunjungan ini hasil perjuangan panjang kakak Kau, Kau Chiy, dalam mencari informasi tentang keberadaan Kau dan izin untuk mengunjunginya. Ayah saya sempat berbicara kepadanya selama 10 menit dan kakaknya berbicara selama 20 menit. Kau bertanya tentang kesehatan saya pada ayah saya dan berkata bahwa kami harus lebih memperhatikan ibu saya. Setelah itu, Kau menanyakan kesehatan ayah saya. Ayah saya berkata bahwa dia baik-baik saja dan bahwa sekarang semuanya baik-baik saja setelah ia melihat Kau. Setelah itu, Kau pun meneteskan air mata. Kau Cheseng adalah salah satu dari 10 pengacara top di Tiongkok. Setelah menangani kasus HAM, izin praktiknya dicabut pemerintah. Pada tahun 2005, Kau sempat menulis rangkaian surat kepada Hu Chintao dan Wen Chiafau mendesak mereka untuk mengakhiri penganian terhadap Palungkung dan umat Kristen Tionghoa. Ia secara publik mundur dari Partai Komunis. Tahun 2006, Kau dihukum dengan tuntutan menghasut supersi dan selalu berada di bawah pengawasan, tahanan rumah atau dalam pusat tahanan. Tahun 2007, Kau menulis surat terbuka pada Kongres Amerika Serikat untuk membuikot Olimpiado Beijing 2008. Ia menjelaskan tentang penindasan terhadap Falunkung dan penyiksaan terhadap dirinya selama penahanan. Rezim Tiongkok lalu meningkatkan penganian atas Kau dan tidak ada yang pernah melihat Kau 21 bulan terakhir. Pihak berwenang Tiongkok di bulan Januari berkata bahwa Kau berada di penjara Xinjiang. Istri Kau berkata, ia tak akan percaya dan mengatakan kemungkinan Kau sudah meninggal. Kekuatiran itu sudah hilang. Namun Kang berkata, jalan di depan mereka masih panjang. Akhirnya saya dapat tidur nyenyak. Sebelum ini saya selalu terbangun oleh mimpi buruk dan tidak bisa tidur. Walau sekarang situasinya sudah lebih baik, saya tetap merasakan beban yang sangat berat. Kesulitan Kau, Chiseng, masih belum selesai dan saya masih harus terus berbicara untuk Kau sampai dia dibebaskan dan sampai keluarga kami kembali bersatu. Meskipun Kau dapat bertemu dengan anggota keluarganya, nasib ke depannya masih belum diketahui.